selamat berjumpa kembali dalam pembahasan public expenditure analysis atau public expenditure review setelah sebelumnya kita membahas tentang dasar-dasar pengantar tentang public expenditure analysis atau analisis belanja publik yang dikembangkan oleh bank dunia kita akan melihat bagaimana bank dunia juga sedang melakukannya analisis belanja publik tapi dilakukan di Indonesia jadi bagaimana implementasi kerangka bagaimana implementasi teknik analisis belanja publik yang dilakukan oleh bank dunia dalam kasus di Indonesia nah harapannya dengan kita melihat kasus di Indonesia kita akan bisa melihat bagaimana teknik analisis tersebut bisa diimplementasi dalam beberapa kasus yang akan teman-teman lakukan bisa dilakukan di pemerintah daerah bisa dilakukan di konteks negara atau bisa dilakukan di tingkat provinsi kalau itu dalam pemerintah daerah kursus provinsi bisa dilakukan di tingkat kabupaten kota ataupun di beberapa karakteristik yang lain baik jadi ini adalah hasil analisisnya kajian belanja publik di Indonesia public expenditure analysis yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh World Bank dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan ini adalah cover dari laporannya kita akan mencoba membahas kita akan mengulik bagaimana analisis yang dilakukan tapi dalam konteks bagaimana aspek-aspek kerangka yang digunakan dalam analisis publik itu diimplementasikan dalam kasus di Indonesia setelah sebelumnya kita melihat bagaimana kerangka-kerangka tersebut diimplementasikan dalam kasus internasional dan tentunya sepertinya mungkin kita masih agak berjarak dengan situasi kita di Indonesia jadi setelah kita dengan mendengarkan materi ini teman-teman juga akan bisa melakukan analisis lebih mendalam dari literatur kajian belanja publik yang ada dan kemudian akan melihat lebih detail bagaimana kajian belanja publik itu dilakukan oleh Bank Dunia di Indonesia jadi PR di Indonesia dilakukannya sudah cukup lama dan seperti yang kita bahas bahwa item PR itu bisa fokus pada sektor tertentu bisa fokus pada isu yang lebih besar tertentu atau bisa fokus pada tujuannya dan itu bisa dilakukan analisisnya lintas sektor lintas area tapi akan merujuk pada tujuan yang sama nah ini dilakukan sejak tahun 2009 dalam penyusunan rencana pembangunan RPJMN tahun 2010 dan 2014 meskipun mungkin saja itu dilakukan pada belanja-belanja yang masih sangat terbatas PR di Indonesia dilakukan pada beberapa kasus jadi ada di 25% untuk belanja subsidi energi ada administrasi pemerintahan kemudian PR di Indonesia mengusulkan big pass big push strategi untuk mengatasi kebutuhan pembangunan di Indonesia membangun posisi fiskal Indonesia yang sehat dan memproyeksikan kebutuhan kapasitas seberdaya jadi dari PR ini yang dilakukan pada tahun 2009 untuk RPJMN 2010 dan 2014 disusun dasar-dasar pengelolaan fiskal khususnya untuk mendorong pengelolaan fiskal yang lebih sustainable meskipun konteksnya ini adalah konteks negara tapi kita akan bisa lihat bagi menggunakan logikannya di tingkat pemerintah daerah PR penting Indonesia iya jadi kalau rekan-rekan lihat tantangan pembangunannya itu tidak hanya tantangan pembangunan yang sifatnya sektoral sifatnya internal tapi saat ini pun kita menghadapi tantangan global khususnya dalam kondisi global yang tidak menentu ada perang dan seterusnya nanti akan kita bahas juga dalam melihat konteksnya kemudian urgensi berikutnya mengapa PR penting karena isu tentang efisiensi pelayanan publik itu sering dikeluhkan di Indonesia ada yang terlalu pricey terlalu mahal tidak efisien mengapa karena untuk mengadakan sebuah pelayanan publik pemerintah Indonesia harus menggunakan dana alokasi yang cukup besar untuk mengadakan pelayanan publik tersebut nah hal-hal ini yang kemudian perlu dianalisis lebih detail bagian mana yang menyebabkan efisiensi itu terjadi apakah ada bottleneck di sana apakah ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan upaya untuk mendorong pelayanan publik yang tentunya lebih efisien itu tidak terjadi meskipun kita sudah punya skema-skema manajemen ada anggaran berbasis kinerja ABK atau beberapa langkah-langkah yang sifatnya kita lakukan untuk mendorong memaksimumkan upaya kita dalam pengelolaan alokasi belanja publik kemudian bagaimana sumber daya publik efektif untuk mencapai target pembangunan jadi ini hal yang penting bagaimana sumber daya publik itu dapat digunakan untuk mencapai sebuah target pembangunan di dalam laporan ini saya sedikit mengutip bahwa ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi human capitalnya yang kalau teman-teman lihat only 53% yang produktif kalau teman-teman lihat human capitalnya kita punya tantangan ada infrastruktur grab ada daerah-daerah yang sangat maju infrastrukturnya sangat berlimpah ada daerah-daerah yang sangat rendah kalau teman-teman lihat Indonesia per kapita publik capital stocknya hanya 3% atau sepertiga dibandingkan dengan emerging countries jadi kalau teman-teman lihat kita punya kebutuhan yang infrastruktur yang harus dipenuhi di sini kemudian nah ini tentunya ada ongoing COVID-19 yang sampai sekarang juga masih jadi tantangan kita meskipun mungkin di tahun 2023 kita sudah bisa lepas dari pandemi ini dan kita sudah bisa declare bahwa kita bisa lepas dari pandemi ini jadi kalau teman-teman lihat ini adalah tantangannya ada tantangan human capital ada tantangan infrastruktur yang dimana kita punya infrastruktur yang masih kualitasnya masih kurang baik kemudian ada stunting prevalence ini juga terkait dengan aspek kesehatannya dimana masih cukup banyak daerah di Papua Barat kemudian ada di Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara kemudian Bengkulu di sini Sumatera Barat Lampung bahkan Banten serta Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur itu punya stunting prevalence yang tinggi jadi stuntingnya itu masih di atas 30% ini jadi tantangan kita data ini tahun 2018 nah itu adalah tantangan-tantangan jangka pendek tantangan jangka pendeknya teman-teman bisa lihat ini adalah prediksinya pertumbuhan ekonomi masih kurang baik prospeknya beberapa kali lembaga multilateral atau beberapa lembaga pemeringkat selalu mengkoreksi atau merevisi target pertumbuhan ekonominya di satu sisi inflasi sangat tinggi jadi beban biaya hidup cukup tinggi dimana negara-negara Eropa yang saat ini kenaikan harga barang-barangnya cukup tinggi menyebabkan biaya hidup di sana sangat tinggi nah konteks itu menyebabkan ini kalau sebelumnya resesinya itu disebabkan karena karantina disebabkan oleh pandemi sekarang disebabkan karena daya beli yang semakin berkurang ini adalah visio circle-nya atau lingkaran setannya people belinya sedikit kemudian akhirnya apa bisnis sektor swasta terdampak karena penjualannya juga sedikit akibatnya banyak PHK dan ini terus akan menjadi lingkaran setan yang memang harus diputus nah ini adalah tantangan-tantangan yang juga dihadapi Indonesia pada saat ini selain tantangan pembangunan jangka panjang nah dalam studi ini ada elemen kunci PR atau public experimental review yang digunakan di Indonesia sesuai dengan yang mengacu pada yang dilakukan oleh Pradan tahun 1996 bahwa tingkat belajar publik agregat tingkat deficit harus konsisten dengan kerangka ekonomi makro dan jangka panjang jadi ini adalah aspek lembagaan jadi kita sudah dapat bahwa oh di Indonesia kerangkanya itu juga menggunakan kerangka atau analisis PR-nya itu menggunakan kerangka makro dan ini ada yang namanya MTF atau kerangka jangka pendek dan jangka menengah jangka panjang dan jangka menengah terkait dengan kebijakan makro kita kemudian belanja secara agregat dialokasikan lintas sektoral untuk memastikan kesejahteraan sosial dan termasuk dampaknya terhadap masyarakat miskin dan ini adalah salah satu target nah ini yang dilakukan oleh Bank Dunia terkait dengan melakukan PR di Indonesia targetnya adalah mengurangi masyarakat miskin kemudian salah satu seperti biasa ada aspek peran pemerintah dan peran swasta peran swasta versus pemerintah dalam pemberian layanan publik jadi titik kesimpulannya di mana jadi ini adalah kerangkanya jadi di mana batasan yang bisa diberikan oleh pemerintah di mana batasan swasta itu bisa berperan di dalam penyediaan layanan publik kemudian program-program utamanya terdampaknya di masyarakat miskin kemudian termasuk insiden dan total biayanya jadi sektor-sektornya kemudian bagaimana program-program tadi di sektor-sektor yang tadi insiden insiden tadi itu bisa membantu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pengentasan masyarakat miskin dengan biaya yang efisien tapi dengan secara efektif mampu mencapai target pengentasan kemiskinan kemudian alokasi untuk belanja modal belanja rutin nah ini yang sekarang mungkin sudah tidak dikenal lagi jadi alokasi belanja modal atau belanja operasional harus dijalankan secara terpadu dan ini dibutuhkan untuk memastikan jangan sampai crowding out belanja non-gaji dan pemilihan oleh belanja pegawai jadi ini yang terjadi kemudian penerapan PR harus membangun kapasitas kembalikan pemerintah nah ini yang jadi utama jadi itemnya kalau teman-teman lihat bahwa dengan adanya PR ini sudah sangat pemerintah terutama kembalikan keuangan memiliki ownership sehingga analisis PR ini akan memiliki potensi besar kemungkinan besar untuk ditindak lanjuti dalam hal upaya mengintegrasikan perencanaan penganggaran serta evaluasi mereka sehingga harapan dari implementasi anggaran berbasis kinerja itu bisa tercapai dengan maksimum nah ini adalah kerangka analisis PR nya jadi analisis PR akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kebelanjutan dan kecukupan belanja apakah belanja publik Indonesia berkelanjutan nah ini hal ini teman-teman ini sangat ditentukan oleh kerangka kelembagaan yang kita bahas dalam pertemuan atau di pada sesi sebelumnya jadi kerangka kelembagaannya item-item apa yang diberi catatan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa item-item untuk menjaga keberlanjutan penganggaran dalam membiayai pembangunan itu bisa tercapai kemudian efisiensi belanja apakah sumber daya publik telah digunakan secara efisien nah ini yang akan digunakan sesuai dengan analisis sebelumnya bicara tentang efisiensi dan yang berikutnya yang dibahas adalah tentang efektif jadi ini adalah kerangkanya untuk membatasi kelembagaannya jadi kalau kita bicara tentang kelembagaannya disini kita bicara tentang efisiensi dan efektif efektif jadi ini adalah kerangkanya oke kemudian ada input berapa rupiah yang dianggarkan ini berbasis penganggarannya kemudian keluarannya seperti apa sampai kemudian hasilnya seperti apa nah hasil ini yang kemudian digunakan untuk mengukur efektif fitasnya sedangkan dari masukan anggaran sampai keluar ini digunakan untuk melihat efisiensi teknisnya jadi semua didasarkan pada laporan Woodbank tersebut nah ini adalah kerangkanya nah ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlanjutan khususnya lewat upaya untuk memastikan arah dari ke APBN kita agar tidak overspending sekarang dan APBN bisa tetap memiliki keberlanjutan di masa yang akan data nah kalau teman-teman lihat rasio hutang di Indonesia dijaga 30,2% dari PDB dan ini sesuai dengan upaya yang dilakukan bahwa menjaga rasio hutang dengan terhadap PDB rendah ya dengan harapan untuk menjaga keberlanjutan dari APBN kita nah kalau dilihat menggunakan analisis benchmark dibandingkan dengan negara-negara Asia kita termasuk yang paling rendah nah kalau kemudian teman-teman lihat juga rasio hutang PDB meningkat antara 2012 ke 2019 jadi ini ada peningkatan itu karena ada depreciation nilai mata uang sering berakhirnya siklus komoditas nah konteks ini tidak terlepas dari bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ketika melihat defisit fiskal jadi defisit fiskal punya potensi yang cukup tinggi karena dalam konteks dimana kita harus melakukan pembiayaan yang ekstraordinari terhadap penanganan COVID-19 nah itu yang menyebabkan pemerintah mencabut aturan batas defisit fiskal kita selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022 yang sebelumnya telah berhasil kita jaga manajemen fiskalnya sejak tahun 2003 jadi sejak tahun 2003 ketika awal dari kita bahas di beberapa sesi sebelumnya tentang landasan undang-undang keuangan negara dimana salah satu itemnya itu adalah menjaga kebelajaran fiskal itu kita jaga betul agar defisit fiskal itu bisa terjaga nah resiko defisit fiskal itu akibat kontingensi nah salah satunya yang ada di catatan World Bank di dalam buku itu adalah tentang BUMN yang perlu ditingkatkan pemantauannya karena ada paket penanganan COVID-19 mengarti perluasan penjaminan jadi hal-hal ini yang jadi catatannya selain itu di dalam penganggaran kita kita juga punya resiko yaitu ada dua yang pertama tentang bencana alam ya dimana bencana alam rata-rata perintah Indonesia membelanjakan sekitar 300-500 juta per tahun juta dolar per tahun untuk rekonstruksi pasca bencana dan itu tentunya berdampak terhadap sustainability fiskal kita baru-baru ini saja ada beberapa bencana dan itu sifatnya vulkanologis di Smeru misalnya dan beberapa minggu yang lalu juga terjadi di Cianjur itu sifatnya tektonik nah itu hal-hal yang tidak bisa kita identifikasi tidak bisa kita antisipasi kecuali kita hanya bisa melakukan mitigasinya nah dalam konteks itu pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pendekatan komprehensif untuk mengelola resiko fisikal akibat dari bencana ini khususnya juga terkait dengan perubahan iklim dengan strategi pembiayaan dan asuransi resiko bencana yang mulai dilunjukkan tahun 2018 nah rekan-rekan sekalian persiapan yang dilakukan itu juga dilakukan dengan melakukan mitigasinya khususnya pada bencana-bencana yang sifatnya itu hidrometeorologis yang sifatnya dipengaruhi oleh perubahan iklim nah inilah yang kemudian intervensinya juga dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pengolahan atau mendorong persiapan yang baik menghadapi bencana dan perubahan iklim agar biaya kontingensi atau kewajiban kontingensi itu tidak terlalu tinggi nah dalam konteks itu pemerintah memiliki skema-skema pembiayaan untuk mendorong upaya-upaya menurunkan apa tingkat karbon di apa tingkat karbon dan termasuk kontribusi di Indonesia di dalam nationally determined contribution yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia nah harapannya ketika pembiayaan itu bisa dikelola pembiayaan terhadap bencana yang sifatnya kontingensi ini bisa dikelola dengan baik maka pemerintah bisa punya alokasi dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan kebutuhan pembangunan yang lain yang tantangannya tadi kita sudah lihat cukup besar nah inilah kita review lagi kelembagaan tentang HKPD harapannya ini merupakan aspek kelembagaan baru bagaimana pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hubungannya seperti apa kondisinya seperti apa dan bagaimana relasi kelembagaan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah pemerintah pusat perannya seperti apa pemerintah daerah harus seperti apa nah ini yang telah dibangun di dalam skema kelembagaan jadi kalau tadi di PR-nya kita kita membahas tentang arah makro kebijakan fiskal termasuk disitu ada resikonya disini juga ada kita bahas tentang kelembagaannya di dalam itu ada kelembaganya nah kemudian benchmarking dilakukan nah salah satu cara benchmarking dilakukan itu adalah dengan membandingkan ini adalah salah satu contoh jadi terlepas dari isunya kalau teman-teman lihat ini adalah upaya yang dilakukan oleh analisis PR ini di Indonesia dari buku tadi bahwa analisis ini melakukan benchmarking dengan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain nah selain itu jika dilihat dari konteks internalnya sendiri bisa dilihat bahwa oh bagaimana potensi di Indonesia bahwa ternyata di Indonesia rata-rata belanja pemerintahannya itu masih 20% dari PDB nya dan itu dibandingkan dengan negara-negara lain Indonesia termasuk yang paling kecil jadi 20% itu mungkin ada di sekitar daerah ini bahkan lebih kecil dibandingkan dengan PDB nya nah hal itu tentunya tidak terlepas dari skema pengelolaan fiskal jangka menengah kita yang memastikan agar pengelolaan fiskal itu bisa dilakukan secara berhati-hati tapi memang dampaknya adalah belanja publik kita termasuk belum bukan termasuk yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain ini adalah kerangka belanja pemerintah salah satu tantangan dalam pengelolaan belanja di Indonesia adalah kita punya skema earmarking dimana memang skema ini kalau dalam pol arahan atau skema public financial management itu juga telah dilakukan di beberapa negara nah namun ternyata ketika pengalokasiannya banyak maka itu menyebabkan ruang fiskalnya menjadi sangat terbatas jadi misalnya kita punya 20% untuk pendidikan ini pendidikan sudah 20% 5% untuk kesehatan kemudian belanja pegawai sudah sebesar ini kemudian harus ada kalau ini di tingkat pemerintah pusat harus ada belanja ke daerah sekitar 23% nah akibatnya ruang fiskal untuk pembangunan sektor yang lain itu hanya sebatas 27,9% jadi hal inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengeplementasikan earmarking dalam keadaan tertentu dan bersifat sektor itu sangat baik namun tentunya harus di berikan skema fleksibilitas dari penggunaan anggaran itu untuk memastikan agar sumber daya pendidikan itu bisa digunakan secara efektif dan efisien ini adalah bayangan tadi diskresi pemerintah terhadap alokasi sumber daya yang terbatas jadi diskresi pemerintah ini sangat terbatas dalam pengelolaan belanja itu sendiri nah ini adalah pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat jadi kalau dibandingkan di kabupaten provinsi ini adalah administrasi umum kesehatan 54% dari total belanja kemudian pendidikan 57% kemudian perlindungan sosial itu sebagian besar dari pusat kemudian infrastrukturnya ternyata sebagian besar ada di kabupaten kota jadi kalau dilihat sebenarnya kontribusi kabupaten kota yang dananya relatif lebih kecil itu cukup besar ya nah kalau perumahan dan fasilitas umum memang disini pusat dan perlindungan sosial lebih baik dilakukan oleh pemerintah pesat kalau di teman-teman lihat salah satu yang paling minim kontribusinya itu adalah pemerintah provinsi di dalam penyenggaraan aspek-aspek ke dasar ini kemudian ada belanja kesehatan dan bantuan sosial ini teman-teman akan lihat bagaimana belanja kesehatan itu kita punya benchmarkingnya misalnya ini Indonesia ini adalah ASEAN 5 nah jadi berapa persen dari PDB ternyata Indonesia juga masih relatif di kecil bantuan sosial Indonesia juga gede sorry bantuan sosial Indonesia lebih gede dibandingkan dengan ASEAN 5 tapi bagi rata-rata negara berhubungan sila menengah ke bawah Indonesia juga relatif lebih kecil yang besar di negara-negara ASEAN 5 itu adalah lokasi untuk kesehatan nah ini adalah hasil dari analisis efisiensi dan efektif contohnya ada di dua ini apakah cukup pemerintah membelanjakan 1,4% dari anggaran tidak tidak cukup jadi ini adalah jawaban dari kerangka tadi efisiensinya seperti apa apakah efisien ternyata tidak melebihi 100% dengan rasio klaimnya melebihi 100% jadi skemanya itu tidak bisa sepenuhnya di cover oleh pemerintah apakah tujuan yang tercapai ya ini ada so-so ya dan tidak harapan hidup meningkat karena ada klaim resiko klaim ini yang ditanggung oleh pemerintah sektor kesehatannya mungkin tidak efisien tapi ada beberapa statistik yang menunjukkan target sasaran kesehatan juga cukup baik pencapaian jadi hal-hal ini menunjukkan bahwa tidak terlalu efektif tapi tidak efisien dan tentunya dalam kondisi ini berapapun pemerintah tidak akan cukup menganalisis kemudian dan bantuan sosial apakah cukup tidak cukup karena perbandingannya dibandingkan dengan negara-negara yang lain kemudian apakah efisien ya pada tingkat tertentu efisien ada beberapa program yang saling terkait kemudian apakah efektif beberapa contoh studi menunjukkan dampak dari efektivitas program-program peninjangan sosial yang disampaikan oleh pemerintah nah tadi itu bicara tentang efisiensi bicara efektivitas kalau tadi di pertemuan sebelumnya bisa dilakukan lewat DEA atau data envelope analysis untuk efisiensinya atau kalau teman-teman lihat bisa dilihat dengan survei membandingkan dengan survei untuk melihat efektivitasnya jadi PA atau PR itu fokus pada bagaimana benchmarking itu digunakan untuk menunjukkan apakah belanja sektor incidental yang jadi fokus di dalam PA ini cukup atau tidak kalau kemudian efisiensinya efisiensi bisa dalam bentuk kualitatif analisisnya atau bisa digunakan efisiensinya lewat skema DEA dalam kuantitatif atau kemudian kita bisa lihat di analisis pencapaiannya ini juga bisa dilakukan secara kualitatif kemudian teman-teman bisa lihat analisis statistik dilakukan iya ada analisis korelasi untuk melihat melihat bagaimana alokasi itu dilakukan alokasi itu diberikan dan dibandingkan dengan outcome yang lain jadi ini adalah analisis yang dilakukan lewat skema PA kemudian teman-teman lihat transfer DEA kesehatan dari fasilitas kesehatan dilihat juga cukup baik ada DEA yang dibagi di daerah ini kemudian sisi demand-nya meningkat nah hal ini menunjukkan bahwa ada efisiensi ada efektivitas dalam program tersebut nah setelah analisis tadi dilakukan ini adalah rekomendasinya dan rekomendasinya kembali ke arsitektur terbaik dalam pengelolaan menggunakan analisis berbasis kinerja jadi apa yang dilakukan jika rekan-rekan melihat dan membaca dari analisis PA tersebut apa yang kita bahas dalam seri sebelumnya semuanya dipakai dari analisis benchmarking dari analisis untuk melihat konteksnya antar negara antar daerah kemudian analisis efisiensi bisa menggunakan DEA atau bisa menggunakan analisis kualitatis dengan melihat bahwa oke selama dia bisa digabungkan antara satu program dengan program yang lain maka dia akan bisa terlihat efisien yang efektif ketika bisa dilakukan secara kualitatif juga ataupun secara kuantitatif juga dengan studi-studi yang ada kemudian benchmarking dilakukan arah kebijakan kelembagaannya ada arah kebijakannya bagaimana pengelolaan resiko hutang maupun resiko perubahan iklim dan kebijakan itu juga ada di dalam analisisnya sehingga apa-apa saja yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya itu diimplementasikan dalam analisis PEA yang dilakukan oleh World Bank ini jadi demikian bahan dari analisis PEA implementasi Indonesia untuk pertemuan kali ini terima kasih sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya selamat menikmati